Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Pada kali ini, Pak Yudri Syair Vlog akan membicarakan tentang kuadrat suku 2 Kuadrat suku 2 Yang dimaksud dengan suku 2 itu adalah aljabar yang terdiri atau bentuk aljabar yang terdiri dari 2 suku Nah, dari itu kita akan coba untuk mengkuadratkannya Artinya, 2 suku tadi itu akan dikuadratkan Tapi sebelum itu, bagi yang suka silahkan di subscribe dulu Kemudian di like Kemudian, terima kasih adik kata bisa untuk membantu Syair Vlog di share Mari kita lihat bagaimana tentang suku 2 tersebut Contoh misalnya seperti begini Suku 2, dari sini Itu A plus B dikuadratkan Jadi, suku 2-nya adalah A plus B yang dalam kurun kemudian dikuadratkan Kita tahu bahwa arti kuadrat itu adalah Jadi, kalau A plus B dikuadratkan Itu sama saja dengan A plus B kali A plus B A plus B kali A plus B Itu sama saja dengan seperti begitu Nah, sekarang bagaimana cara kita mengalihkan seperti itu Cara kita menjawabkan seperti itu Iyalah, dengan cara Yang depan kali yang depan Kemudian nanti yang belakang dengan yang belakang Kemudian yang ini belakang dengan yang depan Kemudian yang depan yang belakang dengan yang belakang Sekarang, yang pertama A kali A itu sama dengan A kuadrat Kemudian yang kedua A kali AB adalah AB Kemudian yang ketiga yang ini Ya, B kali A itu AB BA atau AB Kemudian B kali B Ini yang keempat B kali B itu B kuadrat Sekarang kita lihat bahwa Ini AB Ini AB Artinya dua suku yang sama Kalau sama, boleh dijadikan satu Maka ini akan menjadi A kuadrat ditambah AB-nya ada dua 2AB plus B kuadrat Jadi kalau begitu A kuadrat A plus B dikuadratkan Adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat Sekarang bagaimana kalau begini Kalau A min B yang dikuadratkan A min B Kalau tadi A plus B Sekarang A min B Ini juga sama Sama yaitu artinya A min B Kali A min B Sama dengan seperti itu artinya Kemudian seperti tadi A kali A ya A kali A adalah A kuadrat A kali min B A kali min B adalah min AB Min B kali A adalah min BA Boleh kita tulis sebagai min AB Min AB Min AB kemudian min B kali min B Min B kali min B adalah plus B kuadrat Jangan lupa itu Plus B kuadrat Kemudian dilanjutkan dengan Ini A kuadrat Min AB Min AB Jadi AB-nya ada dua Tapi min ya Min 2AB plus yang terakhir adalah B kuadrat Jadi kalau begitu A min B dikuadratkan adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat Kemudian contoh lain misalnya Contoh lain tidak dengan AB tapi dengan X Misalnya X plus Y dikuadratkan X plus Y dikuadratkan ya sama saja Seperti artinya X plus Y kali X plus Y Sama artinya dengan itu Kita ikuti cara ini Maka akan didapatkan X kali X adalah X kuadrat X kali Y adalah X Y Y kali X adalah Y X Boleh ditulis X Y Plus X Y Y kali Y Y kali Y Y kuadrat Plus Y kuadrat Sama dengan Ini X Y X Y ini kita tulis dulu X kuadrat X Y ditambah X Y X Y sama itu X Y juga X Y juga Jadi ada dua Plus 2X Y Plus Y kuadrat Jadi kalau begitu X plus Y dikuadratkan Itu adalah X kuadrat Plus 2X Y Plus Y kuadrat Sekarang bagaimana kalau ini Kalau X min Y X min Y Yang dikuadratkan Kita ikuti langkah tadi Ini artinya adalah X min Y Kali X min Y X kali X X kuadrat Kemudian X kali min Y Min X Y Min X Y Min Y kali X Min Y X Atau boleh ditulis Min X Y Min X Y Min X Y Kali min Y Adalah Plus Y Kuadrat Jadi kita lanjutkan Ini adalah X kuadrat Min X Y Min X Y X Y nya ada dua Tapi min Min 2 X Y Yang terakhir Plus Y Kuadrat Jadi kita lihat disitu Jadi kita lihat disitu Bahwa X min Y kuadrat X min Y Dikuadratkan Hasilnya adalah X kuadrat Min 2 X Y Plus Y kuadrat Kalau X plus Y Dikuadratkan Hasilnya adalah X kuadrat Plus 2 X Y Plus Y Kuadrat Kembali ke sana A plus B Dikuadratkan Akan menjadi A kuadrat Plus 2 AB Plus B kuadrat Kemudian kalau A min B Dikuadratkan Itu akan menjadi A kuadrat Min 2 AB Plus B Kuadrat Nah sekarang Bagaimana cara kita Mengamati hasil Dari pengkuadratan Itu Coba kita Perhatikan ini Kalau disininya Tandanya Plus Maka yang 2 AB Ini Adalah Plus Kalau disini Tandanya Min Maka yang disini Adalah Min Suku yang Di depan Dan suku Yang di belakang Itu adalah Kuadrat Dari Suku depan Dan suku belakangnya Ingat itu Kemudian Suku yang di tengah Itu adalah 2 kali Suku depan Kali suku belakang Tuh ya 2 kali A Kalau Pak Yu Penunjuknya begini 2 Kali A Kali min B Jadi min 2 AB Nah begitu Kalau disini bagaimana X plus Y Dikuadratkan Akan menjadi ini Coba kita amati ini Suku yang depan Dengan suku yang belakang Itu sama saja dengan Suku yang depan Dikuadratkan Jadi kuadrat Kemudian suku belakang Kuadrat Ini Ini ya Kemudian suku tengahnya Kalau Pak Yang atas Suku tengahnya Kalau Pak Yu Menunjuk itu Ini aja 2 kali X kali Y 2 X Y Nah Sekarang kalau min X min Y kuadrat Akan menjadi begini Yang depan tetap X Kuadrat Yang belakang juga Y kuadrat Kemudian yang di tengah Tadi Pak Yu ingatkan Kalau disini min Disini min Kalau disini min Disini min Kalau disini plus Disini plus Gitu Kalau disini plus Disini juga plus Jadi Kalau Pak Yu menunjukkan Bahwa Ini adalah suku depan Suku yang belakang Suku depannya ini Maksudnya Ini suku belakang Dikuadratkan Akan sama-sama menjadi X Menjadi X kuadrat Y menjadi Y kuadrat Tetapi suku tengahnya Kalau Pak Yu menunjuk Biar mudah Itu adalah gini aja 2 kali X kali Y 2 kali X kali Min Y Jadi X kuadrat Jadi menjadi Min 2 X Y Bagaimana kalau Lambang lain misalnya Langsung sekarang Misalnya ya Misalnya P Plus Ki Dikuadratkan Kita akan langsung Tadi Yang depan Dengan yang belakang Itu sama-sama kuadrat Jadi disini P Kuadrat Kemudian yang belakang nanti juga Ki Kuadrat Sekarang suku tengahnya Yang di tengah Itu 2 kali P Kali Ki Ya 2 P Ki Ini plus Ini plus Kalau Kalau disini plus Tanda tambah Maka disini Tanda tambah Sekarang bagaimana Kalau begini P Min Ki Dikuadratkan Tetap Yang suku depannya P Kuadrat Kemudian Suku yang di belakang Juga Ki Kuadrat Suku yang di tengah Adalah 2 Kali P Kali Min Ki Pak Yu menunjuknya Begitu Supaya gampang Jadi Min 2 P Ki Nah Seperti Begitu Jadi secara langsung Kita bisa juga Mengerjakan P plus Ki Dikuadratkan Atau P Min Ki Dikuadratkan Hasilnya P plus Ki Dikuadratkan P Kuadrat Plus 2 Ki Plus Ki Kuadrat Dan Kalau P Min Ki Dikuadratkan Hasilnya P Kuadrat Min 2 Ki Plus Ki Kuadrat Amati Itu Tidak Sulit Pasti Mudah Jadi Kita ulang Bahwa Kuadrat Suku 2 Suku 2 Itu Maksudnya Ini Satu Suku Tapi Kemudian Dikuadratkan Begitu Jadi Kalau secara langsung Maka P plus Ki Dikuadratkan P Kuadrat Plus 2 Kali P Kali Ki 2 P Ki Kemudian Yang belakang Ki Kuadrat Kemudian Kalau P Min Ki Dikuadratkan Itu akan menjadi Depan Kuadrat Belakang Kuadrat Yang tengah Kalau ini Min Ini Min Sukunya 2 P I Gitu ya Mudah kan Baik Itulah yang bisa disampaikan oleh Pak Yud Dari seakhir vlog Kiranya ini bermanfaat Untuk anak-anak yang Ada di SLTP Baik SMP Baik SMP maupun MTS Sehingga kita bisa paham betul Atau untuk kita Semuanya Itulah yang Pak Yud Ininkan seperti begitu Jadi Kita ulang Bahwa Yang belum subscribe Tolong di Subscribe Kiranya Tuhan memberkati kita semua Dan semoga Semua Sukses Ya Terima kasih Selamat menikmati